Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti Ibadah Raya Minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Sebagai gembala sidang dari Ibadah GPI Sukawarna untuk saya diizinkan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita sungguh boleh bersyukur kalau kita sepanjang tahun 2023 ini sudah diberikan satu tema yang luar biasa. Yaitu bangkit jadilah pemenang. Sama-sama ayo kita katakan dua tiga bangkit jadilah pemenang. Nah Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini saya mau bagikan ada seorang tokoh dari perjanjian lama. Dimana tokoh ini dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dia mengalami satu kelimpahan di akhir daripada perjalanan-perjalanannya dia yang begitu penuh dengan tantangan dan penuh dengan segala pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana tokoh ini menjadi satu model buat kita. Di tengah-tengah perjalanan yang begitu berat tetapi dia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan akhirnya Tuhan memberkati dia dengan satu kelimpahan yang begitu luar biasa. Sehingga satu ini saya mau memberikan tema yaitu kelimpahan. Saudara siapa tokoh ini? Tokoh ini tidak ada kata lain adalah namanya Yusuf. Saudara pasti pernah baca ceritanya kan dari kejadian fasal yang ke-37. Bagaimana Yusuf pada waktu itu dia mendapatkan satu mimpi. Dia dapat lagi satu mimpi lagi. Dan ternyata bagaimana dia alami mimpinya jauh sekali daripada kenyataan. Akhirnya dia dibuang oleh kakak-kakaknya masuk ke dalam sumur. Tidak berhenti sampai di situ. Sebetulnya mau dibunuh tidak berhenti. Tetapi dia sampai dijual menjadi seorang Buddha. Lalu dia juga disianati. Dia difitnah. Dan lalu dia juga masuk di dalam penjara. Luar biasa perjalanannya. Bagaimana dia penuh dengan pergumulan. Dia penuh dengan proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya dia. Sebelum dia mengalami satu kelimpahan. Sebelum dia mengalami apa yang menjadi janji-janji daripada Tuhan sendiri. Ini menjadi cerminan buat saya, buat saudara semuanya. Bagaimana pada waktu Tuhan memberikan kita janji-janji. Seringkali Tuhan izinkan proses ini boleh terjadi. Nah kita diuji pada waktu kita mengalami proses ini. Bagaimana kita meresponinya. Dan luar biasa. Kita perlu belajar dari sesosok namanya adalah Yusuf. Dimana dia meresponi semuanya itu dengan begitu baik dan begitu indah. Saudara apa respon? Ada dua respon yang dia lakukan. Sehingga dia mengalami kelimpahan yang luar biasa. Yang pertama adalah dia meresponi dengan kelimpahan pengampunan. Katakan bersama-sama dengan saya dua tiga. Kelimpahan pengampunan. Baik saudara yang kasih Tuhan pada waktu dia sudah menjadi orang nomor dua. Bagaimana dia punya kuasa yang begitu luar biasa besarnya. Saudara-saudaranya datang ke dia. Minta tolong dan saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu adalah adiknya. Yang tiga belas tahun yang lalu itu mereka buang, mereka jual. Mereka gak kenal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia sama sekali, saya mau katakan begitu. Dia sama sekali tidak membalas. Kalau saat itu waktu kakak-kakaknya datang. Dia sanggup untuk membalasnya. Tapi sama sekali dia tidak lakukan itu. Bahkan bagaimana waktu mereka pulang kembali ke rumah papanya. Itu juga diselipin uang juga ke dalamnya. Harta juga diselipin. Luar biasa. Dia balas ini kejahatan kakak-kakaknya. Dengan begitu satu hal itu namanya kebaikan. Saudara ada jemaat dia bertanya. Kenapa sih kita itu mesti mengampuni? Kenapa sih kita mesti mengampuni? Saudara tentu kita perlu ikuti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita terjelat oleh hal-hal sehingga kita ini tidak mau mengampuni. Yang pertama pengampunan itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Ayo kita baca sama-sama dari firman Tuhan. Yaitu Matius 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang. Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang. Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita lanjut aja langsung ke Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Ampunilah dahulu sekiranya ada berasal sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni. Maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya mau tanya. Siapa yang doanya yang mau dijawab oleh Tuhan? Siapa yang janji-janji Tuhan mau digenapi dalam hidup saudara? Puji Tuhan. Saya punya pengalaman sendiri secara pribadi. Bagaimana kurang lebih sekitar 25 tahun lebih. Lebih daripada 25 tahun. Saya itu dapat satu pekerjaan singkatnya. Dan pekerjaan itu dikerjakan semua dengan selesai dan baik. Uang muka sudah diterima segalanya. Pembayaran di tengah sudah diterima. Pembayaran ketiga perempat juga sudah diterima. Kuranglah kurang lebih seprapat atau 25 persen dari nilai pekerjaan itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata bagaimana oleh pemilik daripada proyek itu. Saya itu tidak dibayar. Buat saya itu bukan perkara yang mudah. Buat saya itu nilai yang besar pada waktu itu. Saya terus nagi, terus nagi dan ternyata tidak dibayar. Padahal pekerjaan semua sudah diselesaikan dengan baik. Dan pekerjaan itu pun juga sudah dipergunakan oleh pihak pemilik. Aduh rasanya ini hati begitu berat. Hati itu begitu susah. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan saya selama bukan seminggu, bukan dua minggu. Berbulan-bulan. Saya bergumul, saya bergumul. Itu rasanya apa yang saya doakan itu mentok. Cuma sampai di plafon daripada kamar tidur saya saja. Saya rasanya gak bisa apa-apa. Begini salah, begitu salah. Mau lakuin ini salah, lakuin itu salah. Saya makan. Wajah orang yang dia tidak bayar itu ada di pilih makanan saya. Saya tidur. Ternyata wajah daripada orang yang tidak bayar itu ada di plafon daripada kamar tidur saya. Aduh rasanya pokoknya amat sangat tidak nyaman. Sekali lagi, amat sangat tidak nyaman. Mungkin hari ini saudara mengalami seperti itu. Rasanya gak nyaman ini hidup. Rasanya kok begini, rasanya kok kayak begitu. Coba mari kita selidiki. Mungkin ada sesuatu di dalam kita punya hati yang belum dibereskan. Ada sesuatu ganjilan kepada seseorang. Coba kita introspeksi. Kalau benar kita segera bikin beres. Supaya hal-hal seperti itu tidak mengganggu kehidupan kita. Dan yang lebih penting lagi. Supaya doa kita itu. Doa kita. Tadi kan ada Markus 11 ayat 25 dan 26. Kalau ada sesuatu kita pulang dulu beresin dulu. Supaya apa? Doa kita itu tidak terhalang. Tidak terhalang. Sekali lagi, siapa yang mau doa, yang mau dijawab oleh Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Ayo kita periksa hati kita. Karena ini adalah satu perintah. Karena apa? Tuhan sudah lakukan buat kita. Dan kita perlu lakukan itu. Karena dia minta. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Lalu yang kedua. Kenapa kita itu harus mengampuni. Saya ajak kita baca. Dua Korintus 2 ayat yang ke-11. Yuk kita baca. Dua Korintus 2 ayat yang ke-11. Kita baca. Dua tiga. Supaya apa? Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Tampak saudara dan saya sadari. Pada waktu kita itu gak beresin satu dengan yang lain. Sebenarnya Iblis itu sedang ambil keuntungan dari hubungan kita itu yang tidak baik. Iblis ambil keuntungan dari situ. Saya paling gak mau. Jangan sampai perseteruan, perselisihan. Ada hal-hal mengecewakan. Hal-hal yang membuat saudara pahit hati. Akhirnya yang dapat keuntungan itu bukannya saudara, bukannya lawan saudara. Tetapi justru Iblis yang dapat keuntungan dari apa sikap kita respon yang negatif. Saya masih ingat cukup lama sekali bagaimana satu waktu selesai ibadah. Saya itu dihubungi oleh seorang keluarga. Satu keluarga diakan daripada gereja kita. Dan dia berkata, Pak tolong doakan saya punya mama. Saya punya mama ada di rumah sakit PMI, kota Bogor. Dan sudah satu bulan, hampir satu bulan itu dia itu mengalami sakit. Dan boleh dibilang tidak bisa apa-apa. Dan tidak bisa juga mau meninggal pun maaf. Mau meninggal pun juga susah. Begitu ya. Oke, kita datang. Saya bersama dengan istri datang pergi ke sana. Dan lalu saya melihat kondisi daripada mamanya. Yang sudah usia lanjut. 80 lebih sekitar itu kan. Kasian. Bagaimana penderitaannya dalam sakitnya itu sungguh membuat dia hidupnya rasanya berat. Akhirnya saya doa dan saya minta kepada seisi keluarga untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sehingga saya cuma bertiga bersama dengan istri dan oma ini. Lalu saya mulai konseling dan dia masih bisa dengar dengan cukup baik. Dan dia masih bisa berkata-kata tetapi pelan sekali. Dan rupanya pada waktu itu ternyata roh kudus ingatkan kepada saya. Untuk dia mengakui hal-hal apa yang membuat hati dia itu susah. Apa yang dia jawab? Ternyata dia memiliki sakit hati yang begitu dalam dengan salah satu dari anaknya itu. Singkatnya saya minta dia kita bikin beres. Saya doakan. Minta kekuatan daripada roh kudus untuk bikin beres. Puji Tuhan. Sudah gak terjadi apa-apa. Sudah kita kembali pulang. Kurang lebih itu sekitar jam 3 sore. Nah kira-kira begitu menjelang jam 8, jam 9 malam. Tiba-tiba saya ditelepon oleh keluarga yang tadi undang saya untuk doakan mamanya. Mereka berkata begini. Pak mau memberikan satu kabar. Bahwa mama kita yang tadi sore bapak sudah doakan. Dan bapak sudah layani. Sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Mau dikata apa? Puji Tuhan. Kenapa kalau saya katakan puji Tuhan? Karena kesengsaraan. Dia ini betul-betul mengalami sakit. Yang tidak enak sekali. Saya diingatkan oleh satu pesan Tuhan. Di dalam Matthew 18 kan. Kalau saudara ingat. Bagaimana ceritanya mengenai ada seorang raja. Yang dia kasih hutang daripada hambanya itu bebas. Dan akhirnya hamba ini punya piutang juga kepada temannya. Tapi dia minta supaya dibayar. Apa yang terjadi? Kalau saudara nanti baca dari Matthew 18 ayat 33-34. Di situ raja ini marah. Waktu dia dengar bagaimana hamba yang sudah dibebaskan hutangnya itu. Masih nagih kepada hamba temannya. Yang hutangnya amat sangat kecil. Tidak sebanding. Dikirim apa sama ini raja? Dikirim Al-Ghojo. Al-Ghojo buat apa? Al-Ghojo itu untuk menyiksa. Kayak tadi. Maaf itu omah. Saya percaya Tuhan izinkan mengirim Al-Ghojo. Supaya apa? Supaya dia menjadi bersih hatinya. Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Diizinkan untuk menyiksa. Untuk membuat sakit yang gak enak. Diizinkan. Puji Tuhan. Dia tahu. Dia salah. Dia lepaskan pengampunan. Dan Tuhan bisa bertemu dengan dia. Betul-betul sesuatu ending yang baik. Mari seorang yang kasih Tuhan. Jangan sampai iblis ambil keuntungan. Dari hal-hal yang seperti itu. Berikutnya lagi. Kenapa kita mesti mengampuni? Supaya kita diberkati. Supaya apa? Supaya diberkati. Siapa mau diberkati Tuhan? Semua pasti mau diberkati. Waktu kita saling mengampuni satu dengannya lain. Maka saudara akan lebih diberkati. Daripada yang saudara ampuni. Jadi jangan ragu. Jangan gengsi. Jangan rasa hebat. Jangan rasa saya lebih rohani. Justru kita yang lebih rohani. Kita justru mesti tahu. Justru jangan kita merasa lebih superior. Oh jangan. Gak ada di dalam Tuhan. Kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Jadi mari saya ajak kita. Kita memiliki kelimpahan pengampunan. Seperti Yusuf dia memiliki kelimpahan pengampunan. Katakan. Haleluya dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Baik. Lalu yang berikutnya lagi. Kelimpahan apa lagi? Yang membawa Yusuf itu akhirnya. Dia mendapatkan kelimpahan berkat yang luar biasa. Dia melakukan kelimpahan kesabaran. Saya kalau ingat ceritanya Yusuf. Tiga belas tahun dia gak putus asa. Tiga belas tahun dia gak putus asa. Luar biasa. Dapat janji Tuhan gak langsung digenapi. Tapi justru sebaliknya apa dari janji Tuhan. Perjalanannya Yusuf bukan makin naik seperti janji Tuhan. Tapi justru makin turun, makin turun, makin turun. Tapi dia tetap pegang janji Tuhan. Saudara, berapa lama saudara sudah pegang janji Tuhan? Apa yang Tuhan janjikan dalam keluarga saudara? Mungkin dia janji pemulihan akan terjadi buat keluargamu. Kata Tuhan. Iya Pak, tapi udah lama sekali nih Pak. Sudah tiga tahun gak ada perubahan apa-apa. Mungkin saudara ngomong seperti itu. Saya masih ingat ada seorang ibu bergumul buat suaminya. Betul-betul bergumul untuk suaminya. Delapan tahun. Rasanya begitu berat, susah. Tapi mari kita baca. Kalau kelimpahan kesabaran itu berbicara mengenai long suffering. Kita buka sebentar. Baca 1 Korintus 13 ayat 7b. Mari kita lihat. Sebagai bagiannya terakhir. Dua tiga. Sabar menanggung segala sesuatu. Yusuf, dia sabar menanggung segala sesuatu. Untuk janji Tuhan digenapi dalam hidupnya dia. Saudara pergumulan kita berat mungkin. Perjalanan saudara berat. Tapi janji Tuhan tidak pernah dia ingkar. Waktu kita sebagai anak-anaknya tetap percaya. Tetap pegang janji-janji Tuhan. Saya hakul yakin dia pasti sekali kelak. Siapa tahu hari ini, besok, akhir bulan ini. Dia genapi janjinya untuk keluarga saudara. Bagaimana? Apakah saudara mau mundur? Jangan. Tapi kita pegang janji Tuhan. Mungkin lama, betul lama. Tidak apa-apa Tuhan. Saya tetap berpegang. Karena saya sangat mengerti. Dan saya sangat yakin. Dan saya punya iman. Bahwa janji Tuhan. Pasti sekali waktu digenapi dalam keluarga saya. Keluarga saya pasti dipulihkan. Sakit penyakit saya pasti disebuhkan. Pekerjaan saya, usaha saya. Pasti satu waktu akan diberkati oleh Tuhan. Asal saudara sabar. Menanggung segala sesuatu. Saudara long suffering. Tetap kuat di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan buat kita. Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Bapak kembali kami boleh bersyukur untuk hari ini. Dimana engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami boleh berada pada hari ini. Biar firmanmu Tuhan yang hamba sudah sampaikan. Berbicara mengenai kelimpahan. Sebelum kami mengalami kelimpahan di dalam berkat. Sebagaimana Yusuf mengalami juga melakukan kelimpahan pengampunan. Dan juga kelimpahan dalam kesabaran. Kami sangat percaya Tuhan. Waktu kami memiliki hati yang saling mengampuni satu dengan lain. Kami pasti diberkati oleh Tuhan. Orang-orang pasti diberkati oleh Tuhan. Pada waktu kami memiliki kesabaran Tuhan. Kami tahu Tuhan. Janji Tuhan pasti sekali waktu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati kami semuanya Tuhan. Damai sejata sukacita. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Aleyhim. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibedah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih.